Intro Kerugian besar kembali dialami oleh Israel akibat agresi di jalur Gaza-Palestina sejak 7 Oktober silam Sebagai bentuk dukungan keluarga Palestina, Hezbollah menyerang dua baterai Iron Dome Israel Akibatnya, dua baterai sistem pertahanan udara Israel itu hancur berkeping-keping Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hezbollah, pasukan perlawanan Islam di Libanon Hezbollah mengaku menggunakan peluru artileri dalam serangan tersebut Atas serangan tersebut, dua baterai Iron Dome dipastikan hancur berkeping-keping Pasalnya serangan itu diluncurkan Hezbollah di pemukiman Israel Utara Kabri Dekat perbatasan Palestina-Libanon pada Senin 18 Desember Seorang di Libanon Selatan juga mengaku melihat proyektil diluncurkan dari Libanon Menuju hulu Al-Jalil di seberang sektor tengah di wilayah utara yang diduduki Palestina Setelah kejadian tersebut, sirene terdengar meraung-raung di sejumlah wilayah Setelah kejadian tersebut, sirene terdengar meraung-raung di sejumlah wilayah Diketahui sebelumnya, Iron Dome ini merupakan sistem rudal pertahanan udara bergerak Iron Dome dirancang khusus untuk mencegah rudal jarak pendek dan peluru artileri oleh Rafael Sebuah perusahaan sistem pertahanan yang canggih Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.